Makanya sekarang dibilang kalau hidungnya tuh mulai membusuk dan jenggotnya juga udah mulai rontok. Kok bisa? Pas kita ngomongin Imelda Marcos kemarin, kita sempat bahas kalau suaminya, Ferdinand Marcos, jasadnya ini setelah meninggal nggak dikubur, tapi diawetin dan dipamerin selama 27 tahun. Gara-gara ini gue jadi kepikiran buat bahas pemimpin-pemimpin negara yang jasadnya diperlakukan mirip-mirip kayak Ferdinand Marcos. Jadi langsung aja kita bahas pemimpin-pemimpin negara yang jasadnya diawetin di Learning by Googling. Yang pertama pemimpin legendaris Cina, Mao Zedong, salah satu tokoh politik paling berpengaruh di abad ke-20. Kalau lo ingat, ada kebijakan Mao Zedong yang menelan korban jiwa sampai 70 juta orang. Kalau mungkin ada yang belum tahu, bisa langsung nonton video gue yang ngebahas tentang kelaparan besar Cina. Mao Zedong yang meninggal tahun 1976 sebenarnya minta ketika dia meninggal nanti jasadnya dikremasi. Terus kok malah diawetin? Karena ternyata di luar sosok yang dianggap sebagai diktator, ternyata banyak juga yang anggap kalau Mao Zedong ini adalah panutan. Dan mungkin dianggap suci. Kok bisa? Ada banyak faktor yang membuat Mao Zedong tetap... Eh, salah lapak kayaknya. Yaudah, biar kau yang jelasin. Faktornya banyak sih. Salah satunya adalah menyebarnya buku kecil warna merah ini. Little Red Book. Kesannya kayak buku biasa ya. Tapi zaman dulu, semua orang Cina pasti punya buku ini. Bisa dibilang zaman dulu buku ini adalah panduan hidup orang-orang Cina. Dibuat oleh Mao Zedong dan isinya adalah kata-kata bijaknya Mao Zedong. Jumlahnya katanya ada ratusan ribu. Mao's quotes in the Little Red Book are made compulsory reading. Zaman dulu nih katanya buku ini dianggap suci. Orang-orang pada baca, meresapi, dan mengamalkan isinya. Sampai-sampai kalau ada orang yang ketahuan merusak ini buku, bisa dihukum berat itu orang. Waduh, udah kayak kitab suci ya. Banyak yang bilang kalau buku ini adalah salah satu alat brainwash yang bikin Mao Zedong tetap dicintai rakyatnya pada waktu itu. Makanya abis Mao Zedong meninggal tahun 1976, ada sekitar 700 ribu orang yang datang buat ngebangun mauselium. Ngebangun monumen makamnya Mao Zedong. Saking cintanya mereka sama Mao Zedong. Dan gue yakin kalau mereka semua ini punya buku merah yang tadi. Buku merah Mao Zedong ini pun sekarang udah gak sesakral dulu. Sekarang udah ya dianggap buku biasa aja. Bahkan banyak yang ngejual buku ini sebagai oleh-oleh. Jadi pengen punya sih gue tapi. Aduh. Kim Il-sung ini adalah pemimpin Korea Utara yang pertama. Pemimpin Korea Utara dari tahun 1948 sampai tahun 1994. Tahun 1994, Kim Il-sung meninggal kena serangan jantung waktu lagi di rumahnya di Pyongan Utara. Awal kena serangan jantung, buat nyelamatin Kim Il-sung, anaknya Kim Jong-il sampai langsung manggil dokter dari Pyongyang. Langsung manggil dokter dari ibu kota. Tapi tetap gak ketolong akhirnya Kim Il-sung meninggal di usia 82 tahun. Abis itu jasad Kim Il-sung dibalsam, diawetin, dan ditaruh di mauselium juga. Mauselium deket istana Kumsusan. Jasadnya ditaruh di dalam kaca gitu, di sekelilingnya ada bunga-bunga, terus di kepalanya ditaruh bantal khas tradisional Korea, terus badannya diselemutin pake bendera Partai Pekerja Korea. Lu liat deh. Ini berasa ya jasad pemimpin besarnya. Tahun 2011, anaknya Kim Il-sung, Kim Jong-il meninggal karena serangan jantung juga. Pas Kim Jong-il ini meninggal, sempet beredar isu kalo dia gak akan diawetin kayak bapaknya. Kenapa? Karena biaya pengawetan jenazah itu ternyata mahal banget. Menurut Atlas Obscura, biaya pembalseman jasad Kim Il-sung waktu tahun 1994 itu nyampe 1 juta dolar. Padahal di tahun segitu, warga Korea Utara ini lagi dilanda kemiskinan. Lu kebayang gak? Duit segitu kan mending dikasih buat warganya gitu ya, daripada ngebalsemin satu jasad. Kalo pake logika kita. Kepastian Kim Jong-il bakal dikubur, dikremasi, atau diawetin kayak bapaknya baru terjawab setahun kemudian. Tanggal 17 Desember 2012, untuk pertama kalinya, jasad Kim Jong-il ini diperlihatkan di Pyongyang. Diumumin kalo jasad Kim Jong-il ini bakal diawetin dan ditaruh juga di istana Kumsusan. Berarti ada dua ini ya jasad di istana ini ya. Nah gue gak tau nih, apakah selama nunggu setahun ini, jasadnya Kim Jong-il ini sebenernya udah diawetin. Makanya bisa nunggu sampai setahun. Apa ada proses lainnya bikin dia tetap seger? Gue gak tau mungkin yang ngerti bisa komen. Tapi setelah itu, pejabat-pejabat di Korea Utara juga janji buat ngebangun foto, monumen, sampai menara-menara untuk tribut buat Kim Jong-il. Tanggal lahir Kim Jong-il, tanggal 16 Februari, juga dijadiin hari libur nasional. Dibilang sebagai hari libur terbesar yang membawa keberuntungan bagi bangsa. Dan dijuluki sebagai Hari Bintang Cemerlang. Gue sebenernya di otak gue udah tadi mikir, ini berarti ntar Kim Jong-un kalau meninggal diawetin juga apa enggak ya? Kalau yang belum tahu, Ho Chi Minh ini adalah pahlawan revolusinya Vietnam. Walaupun dia meninggal di tahun 1969 waktu Perang Vietnam belum kelar. Buat menghormati jasanya, akhirnya Saigon, ibu kota Vietnam zaman dulu, diganti namanya jadi Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh meninggal karena gagal jantung di usia 79 tahun. Dan jasadnya ditaruh di mauselium di Badin Square. Menurut beberapa kabar, proses pembalseman Ho Chi Minh ini ternyata enggak sempurna. Makanya sekarang dibilang kalau hidungnya tuh mulai membusuk dan jenggotnya juga udah mulai rontok. Ini malah kasian gak sih kalau kayak gini? Dari tadi di Asia semua ya, sekarang kita ke Eropa. Ada Vladimir Lenin, salah satu founding father-nya Uni Soviet. Sebenernya Lenin ini udah sakit sejak tahun 1923. Sampai akhirnya di tanggal 21 Januari 1924, dia koma dan langsung meninggal. Dan penemuan mumi Tutankhamun di Mesir di tahun 1922 diakini menginspirasi petinggi-petinggi Soviet waktu itu buat ngebalsemin jasadnya Lenin. Ekstrim juga ya, inspirasinya ya. Padahal Lenin sendiri bilang kalau nanti dia meninggal, dia pengen jasadnya ini dikubur. Tapi ternyata pas petinggi Soviet ini lagi bronding, jasadnya Lenin ini mau diapain, datang sekitar 10 ribu telegram dari masyarakat Uni Soviet, dari rakyat Uni Soviet, yang minta jasad Lenin ini buat diawetin. Kenapa pada minta gitu? Karena mereka ngerasa butuh buat nunjukin jasad Lenin ini ke generasi-generasi berikutnya. Jadi keberadaannya bakal tetap abadi. Biar ikutan abadi, tahun 1953, jasad Joseph Stalin juga diawetin dan ditaruh di sebelah jasad Lenin. Tapi di tahun 1961 ada upaya penghapusan jejak-jejak pengaruh Stalin. Sejak saat itu akhirnya jasad Lenin dan Stalin ditaruh di dua tempat yang terpisah. Ini udah jadi jasad juga masih dipolitikin ya gila. Stalin, Anda pulang dari kami. Tidak ada yang bisa berkata, seperti yang terlalu menanggung. Tidak menjadi Stalin, yang besar penelitian dan penyelitian yang penyelitian dan penyelitian dengan penyelitian. Eropa udah, sekarang kita ke Amerika. Ada Hugo Chavez, Presiden Venezuela yang niat nyambut diawetin tapi gagal. Kok gagal? Gini ceritanya, jadi di tahun 2013 waktu Chavez lagi sekarat, lagi sekaratul maut, dia sempat ngasih pesan terakhir ke pengawalnya. Dia bilang, saya tak mau mati, tolong jangan biarkan saya mati. Biarpun omongannya udah gak jelas, tapi pengawal Chavez ini yakin kalau maksud omongan Chavez adalah Chavez menginginkan keabadian. Cukup positif thinking ya pengawalnya ya. bingung dong petinggi Venezuela ini pengen diapain nih jasadnya Hugo Chavez nih. Dan ternyata rakyat Venezuela juga mayoritas pada minta Hugo Chavez ini jasadnya buat diawetin. Karena dianggap udah berjasa buat kemajuan Venezuela. Jadi mereka pengen Hugo Chavez ini tetap abadi. Akhirnya mereka sepakat buat ngawetin jasad Hugo Chavez. Tapi masalahnya keputusan ini nih ternyata udah telat. Mereka baru mutusin buat ngawetin jasadnya dua hari setelah Hugo Chavez meninggal. Jadi jasadnya ini bisa dibilang udah keburu rusak. Selain itu, kata wakil presiden Venezuela Nicolas Maduro, proses pengawetannya ini juga ribet banget sampai jasadnya Chavez ini harus dibawa ke Rusia selama delapan bulan. Ya daripada gambling keluar duit banyak, padahal jasadnya juga udah keburu rusak kan, akhirnya diputuskan kalau jasad Hugo Chavez ini akan dikubur. Ya iya sih, bener sih. Everybody wants to get close to the body of the man they show up here. Ya tadi itu 6 dari 14 pemimpin dunia yang jasadnya diawetkan. Nggak 6 sih ya, 5 ya kan yang terakhir gagal tadi. Dan dari 14 pemimpin negara yang jasadnya diawetin ini, kebanyakan tuh komunis. 9 orang komunis. Selain yang kita bahas tadi tuh ada Clement Gotwald dari Cekoslovakia, Georgi Dimitrov dari Bulgaria, terus ada Korlogin Choybalsan dari Mongol. Kalau dari sini kan kelihatannya orang-orang komunis nih cenderung pengen ngawetin jasad pemimpinnya. Ya nggak sih? Kenapa bisa gitu ya? Kalian ada yang mau ngasih pendapat dari sudut pandang lo? Silahkan. Oke, sekian Learning Bag Googling kali ini tentang pemimpin negara yang jasadnya diawetin. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah atau lo mau nanya atau lo mau nambahin yang nggak ada di video bisa lo tulis di komen. Kita diskusi disitu kayak biasa. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Terakhir mencasit tute semua usaha kamu seadanya sepertinya caramu berhasil aku Terakhir mencasit tute